Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di dalam program SCT Insight, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas nih Bapak Ibu terkait beberapa hal yang berkaitan dengan budaya organisasi dan pentingnya dalam mengelola budaya organisasi tersebut. Khususnya pada topik pagi hari ini, kita akan membahas tentang tantangan tentang ketidakpastian ekonomi global yang kita alami di tahun 2024 ini. Dan itu adalah hal yang menjadi ketakutan para pemegang saham pada organisasi di saat ini karena memang itu sudah menjadi isu di awal tahun 2024. Seperti apa yang akan kita bahas, mungkin kita langsung saja. Saya akan share screen untuk lebih lengkapnya lagi. Pada topik pagi hari ini, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita akan membahas tentang seperti apa sih tantangan dari ketidakpastian ekonomi global yang mungkin bisa menyebabkan krisis di organisasi saat ini. Nah, pertama, mengapa ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan utama di tahun 2020? Mungkin Bapak Ibu tahu ya beberapa faktor penyebab di tahun 2024 ini, yaitu pertama, faktor penyebabnya itu dari volatilitas harga pasar, yaitu fluktualisasi dari harga komoditas, perubahan dari nilai tukar mata uang, dan ketidakstabilan politik menambah risiko bisnis saat ini. Lalu juga ada gangguan pada rantai pasokan. Kenapa? Karena adanya pandemi dan konflik internasional yang sama-sama kita tahu bahwa ada konflik internasional khususnya di daerah Timur Tengah yang telah memperlihatkan kerentanan rantai pasokan global saat ini. Lalu juga ada perubahan teknologi di mana transformasi digital yang cepat memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi atau mereka akan tertinggal dalam hal tersebut. Kemudian juga kita sedang mengalami krisis ketenaga kerjaan di mana perubahan dalam cara kerja, pola kerja, dan ekspektasi para karyawan khususnya pada generasi saat ini, dengan masuknya generasi Z di dalam angkatan kerja, menambah kompleksitas pengelolaan SDM. Karena kita harus beradaptasi terkait apa yang diharapkan oleh para karyawan-karyawan di masa ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin juga menghantui di Indonesia saat ini bahwa Menteri kita Sri Mulyani menyebutkan bahwa ekonomi global masih menghantui ketidakpastian. Situasi Amerika Serikat yang mengarah pada resesi ekonomi, konflik di Timur Tengah, Perang Rusia-Ukraina, hingga ekonomi Eropa dan China belum pulih terhadap yang akan mempengaruhi dari ekonomi global ini. Lalu apa sih dampaknya dari ketidakpastian ekonomi terhadap operasi bisnis di organisasi? Nah, pertama pastinya akan mengurangi permintaan konsumen dan menurunkan daya beli perubahan karena adanya perubahan dari prioritas konsumen yang dapat menyebabkan penurunan terhadap penjualan. Kemudian juga gangguan rantai pasok, disrupsi yang terjadi saat ini dalam ukuran global mengakibatkan adanya mungkin perubahan regulasi lalu juga dari konflik-konflik geopolitik yang terjadi di era global saat ini. Kemudian juga kenaikan dari biaya operasional yang kenaikan dari harga baku, dari energi, lalu juga suku bunga yang meningkatkan biaya operasional di organisasi saat ini. Dan terakhir adanya risiko likuiditas, kesulitan dalam mengakses kredit dan menjaga arus kas yang sempurna. Lalu mungkin kita bisa studi kasus gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sebelumnya saat menghadapi krisis ekonomi global di masa lalu. Nah, di sini kita akan mengangkat satu kasus terlebih dahulu yaitu di Apple. Nah, mungkin Bapak-Ibu pasti tahu ya, Apple ini seperti apa semakin kuat gitu ya saat ini. Nah, ternyata Bapak-Ibu saat Apple mengalami krisis finansial secara global di tahun 2008 lalu, Apple melakukan beberapa strategi dalam memperkuat posisi mereka di pasar saat ini. Yaitu mereka melakukan inovasi berkelanjutan. Meskipun banyak perusahaan teknologi mengurangi investasi dalam R&D selama krisis, Apple justru terus berinovasi dalam hal ini. Mereka melakukan saat itu ya, saat di tahun 2008 itu, mereka meluncurkan iPhone 3G yang kemudian disusul dengan adanya kemunculan iPad pada tahun 2010. Sehingga membuka adanya pasar baru di market mereka dan mendongkrak penjualan mereka saat itu. Lalu mereka juga melakukan diversifikasi produk. Apple tidak hanya fokus pada satu produk, tapi mereka mengembangkan berbagai lini produk yang saling melengkapi, seperti iPod, MacBook, dan layanan digital lainnya. Lalu juga melakukan pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Apple menjaga cadangan kasih yang besar, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan melalui penurunan pendapatan tanpa harus mengurangi inovasi atau kualitas produk. Jadi mereka berinvestasi lebih kepada hal-hal yang sifatnya inovasi. Jadi mereka tidak membatasi kas mereka, khususnya dalam meningkatkan budaya inovasi ini. Jadi apa peran budaya yang mereka lakukan di sini? Mereka menciptakan budaya yang fokus kepada inovasi, kualitas tinggi, dan desain elegan. Yang mendorong karyawan untuk terus menciptakan produk yang berbeda yang unggul di pasar. Jadi mereka justru saat krisis, mereka jorjoran terhadap melakukan inovasi yang ada. Dan mereka mengapresiasi ide-ide yang dimunculkan dari karyawannya. Hasilnya seperti apa? Jadi Apple tidak hanya bertahan selama krisis di 2008, tetapi mereka justru tumbuh pesat hingga saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, bagaimana kesuksesan Apple, dan bagaimana mereka tetap kuat di pasar hingga tahun 2024 saat ini. Dan menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia dengan peluncuran produk-produk yang revolusioner setiap tahunnya. Kemudian kita berlanjut kepada contoh kasus yang kedua. Ini adalah mungkin Bapak Ibu tahu Netflix. Netflix ini mungkin di tahun sebelum tahun 2020, Bapak Ibu kurang begitu familiar. Tidak begitu banyak orang menggunakan produk Netflix. Tapi berbeda setelah masa COVID-19 pandemi. Justru Netflix semakin kuat posisinya setelah menghadapi krisis. Nah, krisis finansial yang dihadapi yaitu di pandemi saat COVID-19 2020, rentan 2020-2022. Nah, strategi apa yang membuat mereka bertahan dan memperkuat posisi mereka? Pastinya di tahun 2020 dan 2022 di era pandemi banyak lonjakan konsumsi konten. Jadi banyak orang-orang karena dibatasi untuk keluar lebih banyak waktu di rumah. Sehingga mereka lebih banyak streaming konten-konten yang semakin merajalela, semakin tajam. Sehingga Netflix memanfaatkan hal itu dengan merilis konten baru yang menarik dan mempertahankan menarik perangkat baru. Yaitu dari drama-dramanya, dari filmnya, dari segala macam hal yang bisa mereka tawarkan saat itu. Mereka juga melakukan ekspansi global. Netflix mempercepat ekspansi globalnya dengan meluncurkan layanan di lebih banyak negara dan mengembangkan konten lokal untuk berbagai pasar internasional. Jadi kalau Bapak-Ibu yang sudah berlangganan Netflix, pasti tahu banyak sekali konten-konten lokal, khususnya kalau di Indonesia sendiri, yang Netflix taruh-awarkan dan Netflix berikan kepada penggunanya. Jadi itu semakin memperkuat posisi mereka saat itu, hingga saat ini khususnya. Lalu mereka juga berinovasi dalam konten. Netflix terus berinvestasi besar-besaran dalam produksi konten original, seperti serial dalam film, yang berhasil menarik perhatian global. Lalu mereka menciptakan budaya kerja yang adaptif, menerapkan budaya kerja yang lebih fleksibel, memungkinkan karyawan bekerja dari jarak jauh tanpa mengurangi produktivitas. Jadi kalau dalam hal ini, Netflix berfokus pada budaya kerja remote. Tapi mereka tetap mempertahankan kualitas mereka. Jadi bukan hanya sekedar remote, tapi bagaimana mempertahankan karyawan itu tetap menjaga kualitas yang mereka hasilkan dalam pekerjaannya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya Netflix saat ini mengalami lonjakan pelanggan selama pandemi. Padahal itu pandemi di mana banyak perusahaan-perusahaan yang justru bangkrut di tahun-tahun itu. Tapi Netflix bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin global yang pasarnya tidak hanya di Amerika saja, tetapi di seluruh dunia hampir menggunakan Netflix ini. Dengan selalu berinovasi dalam produksi konten-konten yang menarik. Mereka jadi mengikuti marketing, mengikuti market pasar. Dalam hal ini, seperti apa sih peran budaya organisasi yang bisa kita lihat? Di dalam beberapa kasus itu ternyata, budaya organisasi yang kuat memberikan arah dan tujuan kepada karyawan, serta mampu membantu perusahaan untuk tetap solid di tengah ketidakpastian. Jadi budaya itu sejatinya seperti lem atau perekatnya gitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi saat organisasi mengalami guncangan, karyawan tidak langsung lepas begitu dari organisasi, tapi mereka berusaha bagaimana apa yang bisa mereka lakukan lebih untuk organisasi mereka, apa yang bisa mereka berikan lebih untuk organisasi mereka. Sehingga itulah pentingnya budaya yang kita bangun. Mungkin Netflix dan Apple sebelumnya sudah membangun budaya-budaya yang lebih kuat. Sehingga saat mereka menghadapi krisis, karyawannya tidak memilih untuk pergi, tapi karyawan memilih untuk bagaimana mereka bisa berkontribusi agar perusahaannya itu lebih kuat lagi walaupun di era krisis seperti hal tersebut. Nah, jadi ada beberapa pilar yang kita bisa pelajari ya dalam menghadapi ketidakpastian. Pertama, adanya agility dan adaptability. Jadi bagaimana organisasi itu mampu untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Jadi budaya bisa membantu hal tersebut terjadi. Kedua, budaya bisa menciptakan dengan adanya kolaborasi dan komunikasi efektif. Mengutamakan kerjasama lintas fungsi untuk mengatasi tantangan bersama. Lalu adanya kepemimpinan yang kuat, membuat pemimpin yang mampu menginspirasi dan mengarahkan timnya melalui ketidakpastian. Kemudian juga komitmen pada inovasi. Mendorong eksperimen dan inovasi untuk menemukan solusi di tengah perubahan. Jadi di mana tadi ya, di mana tadi ekonomi global sedang terancam, budayalah yang bisa membantu kita untuk bisa bertahan di era saat ini. Nah, apa kesimpulan dan langkah ke depan yang bisa kita ambil? Pertama, kesimpulannya adalah ketidakpastian ekonomi global di tahun 2024 ini menuntut perusahaan untuk lebih tangguh dan adaptif. Seperti halnya yang tadi terjadi ya di krisis tahun 2008, kemudian juga pada saat COVID pandemi lalu, budaya organisasi yang kuat dan fleksibel adalah kunci untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah krisis tersebut. Mereka mampu bertahan karena adanya budaya yang diciptakan oleh para pemimpin mereka yang tentunya menginspirasi para karyawannya. Nah, langkah ke depannya seperti apa yang bisa kita terapkan? Mulailah dengan mengevaluasi budaya kita saat ini. Dan mungkin Bapak Ibu bisa mengadaptasi apa yang bisa diterapkan di organisasi saat ini. Dan inilah saatnya kita melakukan trial dan error gitu ya untuk menguatkan lagi budaya kita di tahun-tahun ini. Lalu, libatkan seluruh rapisan organisasi dalam proses perubahan budaya dan fokus pada pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi dengan kebutuhan pasar. Nah, dalam hal ini, SET Consulting memiliki 10 langkah dalam pembangunan budaya organisasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan dalam membangun budaya-budaya tersebut. Karena memang membangun budaya yang sehat itu pasti adalah sebuah jernih gitu ya. Nah, pertama Bapak Ibu ciptakan apa alasan kenapa kita penting untuk berubah saat ini. Kenapa kita penting untuk bertransformasi saat ini. Khususnya tadi ya, karena memang ekonomi global yang saat ini mulai menjadi desas-desus atau ancaman yang paling dekat di tahun 2024 ini. Lalu mulailah dengan melakukan transformasi individu. Jadi, sebelum Bapak Ibu mulai, setelah kita mendapatkan alasan untuk kita berubah saat ini, kita perlu untuk memastikan karyawan kita itu siap untuk berubah. dan tentunya kita juga pastinya harus tahu gap yang kita miliki saat ini dari desired culture yang kita harapkan. Lalu kita tentukan agenda apa yang ingin kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan, khususnya untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini, lalu bentuk tim perubahan, agen-agen perubahannya, dan eksekusi rencana aksinya. Membentuk tim perubahan ini juga bisa dengan memberikan mereka pembekalan, karena tentunya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dari para manajemen, yang akan membantu mengeksekusi rencana-rencana aksi yang sifatnya bisa secara top-down atau bottom-up dari karyawan mengeluarkan ide-idenya juga. Lalu komunikasikan perubahan. Jadi setelah kita tahu rancangan langkah-langkah apa yang akan kita ambil, kita komunikasikan terus perubahan yang ada saat ini untuk semakin membuat karyawan itu semakin solid ke depannya. Lalu kita juga penting untuk mengevaluasi progres yang sudah kita lakukan, dan mengapresiasi keberhasilan jika untuk memperkuat motivasi dari para karyawan dan agen perubahan tersebut. Dan tentunya kita juga perlu untuk menyelaraskannya ke dalam sistem. Jika sudah berhasil, jika terbukti berhasil meningkatkan performa bisnis kita, maka selaraskan jernih yang sudah kita lakukan itu ke dalam sistem kerja kita. Nah, terakhir, sebuah quotes dari Anne Becker, CEO dari Telekas, mengungkapkan bahwa budaya itu bukan hanya untuk mensupport strategi bisnis kita, tapi budaya sendiri itulah merupakan strategi bisnis kita. Oke, baik. Sampai di sini dulu Bapak-Ibu. Semoga sesi SET Insights pada pagi hari ini bermanfaat, dan Bapak-Ibu bisa melakukan, memulai gitu ya, memulai langkah-langkah ke pembangunan budaya, khususnya untuk menghadapi tantangan-tantangan di era krisis global saat ini. Oke, selamat beraktifitas kembali, sampai bertemu di program SET Insights selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu.